Halo teman-teman kembali lagi di Brazilian Jiu Jitsu hari ini kita akan membahas posisi turtle atau posisi kura-kura ya teman-teman kenapa bisa disebut posisi turtle atau kura-kura itu dikarenakan posisi kita itu sifatnya berlindung atau bertahan yaitu dalam keadaan posisi leher kita, tangan serta kaki itu masuk ke dalam tempurung layaknya seekor kura-kura sehingga musuh akan kesulitan untuk melakukan kuncian jadi untuk teknik yang dapat kita lakukan ada defense atau bertahan ketika kita berada di bawah lalu ada guard recovery ketika kita berada di bawah kita kembali lagi untuk melakukan guard atau penjagaan agar kita bisa melakukan serangan balik karena percuma saja jika kita tetap berada di posisi kura-kura sehingga kita tidak dapat menyerang lalu ada teknik transisi atau perpindahan posisi ketika kita berada di atas dan yang terakhir ada teknik submission atau kuncian selamat menikmati selamat menikmati